ini gula om, ini kadang gini, kadang kalau yang beli orang jauh, kalau gulanya tak campur itu kasihan sampai sana takutnya kurang manis, berarti dipisah? dipisah gulanya, yang ini durainya kan ada yang dipisah jadi durainya kalau dibawa pulang juga tak pisah gulanya, berarti udah dipisah ya? iya, udah dipisah gini sama kayak ini, yang ini kan ada daging durian, ini yang masih utuh ini daging durian om, daging durian? iya, yang beku kalau sesuai, kalau per hari duriannya berapa kilo pak? gak mesti om, kadang-kadang 10 kilo, kadang-kadang 15 kilo 10-15 kilo durian ya pak? iya, daging durian kalau yang ini jenis yang apa pak? yang ini daging durian om oh, daging durian jadi perosanan ya pak ya? iya, banyak kalau apa, yang buka kan gak mesti om musimnya iya, musimnya setahun sekali, kalau ini sepanjang masa adem hmm, jadi gak pernah kehabisan ya pak ya? iyalah, kalau gak ada durian ya mendingan liburayom hehehe, istirahat tapi biasanya pembeli tuh banyak yang suka ori apa pake durian? kalau yang disini kebanyakan yang suka pake durian om ohhhh kalau yang durian harganya berapa pak? yang durian sekarang 18 18 ya pak ya? kalau yang biasa 6 ribu dapet berapa kotak? gak mesti lah gak mesti ya? iya, kadang-kadang ini ini apa nih pak? ini gulanya gulanya? ini cendolnya ya? iya jadi pake tepung beras apa? ini tepung beras sama tepung aren om oh tepung beras sama tepung aren itu santennya ya pak ya? masak 18 ribu iya biasanya kalo cendolnya ini bikin berapa kilo pak? untuk hari ini aku bikin 3 kilo setengah om 3 kilo setengah ini yang ori yang ori berapa pak? yang ori 6 ribu 6 ribu aja murah meriah kemarin pas apa sebelum Idul Fitri ya masih 5 ribu oh soalnya kalo yang 15 aja udah terlalu lama om iya memang waktunya naik dengan bapak siapa pak? Dedy Setiawan pak Dedy Dedy Setiawan pak buka dari jam berapa? aku buka jam 12 sampai jam 6 sampai jam 6 tuh kalo alamatnya sini mana pak alamat lengkapnya pak? kalo disini Jalan Kapas Kerampung seberangnya Holland Bakery kalo nomernya 162E kota Surabaya ya pak ya? iya Surabaya jualan dari tahun berapa pak? aku disini tahun 2012 akhir paling lama ya keliling om 98 aku udah keliling oh 98 keliling? iya terus yang disini 2012 lah yang akhir lama ya jualan dulu pak dapet ide jualan S dawet? soalnya dulu aku torang om oh dulu aku torang terus sama lama-lama yang punya yang bareng usaha terus disuruh buka sendiri aja tambah yang sekarang yang dulu merintis bareng sama saya udah bubar dia masih bertahan saya om tapi yang lain pada bertahan ada yang pada buka sendiri-sendiri nah kan udah lama ya pak suka dukanya jualan es dawet? kalo suka dukanya hmm kalo pas musim hujan otomatis pembelikan berkurang berkurang tapi sampe 50% juga lah gak sampe ya? kalo Surabaya itu biarpun hujan kadang es masih jalan iya dulu aku mainnya pake durian buah om oh durian buah? iya cuman kalo buah itu pas lagi dapet bagus ya bagus kalo lagi gak gak bagus ampun hampir kayak nyerah cuman kan aku dulu kalo yang buah itu pas lagi kalo gak ada durian itu om susah aku pernah kosong gak ada durian itu 2 bulan kayak penjualan pun bisa merosot soalnya sini banyak yang suka durian iya kalo perbandingannya hampir yang seneng durian itu 7 yang gak suka 3 lah iya masih banyak yang suka durian iya tetep ada terus ini sekarang aku pake medan medan tuh kalo dulu kan yang buah dari kayak brenggaleg ya kan bali tapi yang dulu yang paling aku suka ya brenggaleg om aku dari dulu udah pegang dawet gak pengen kerja lain soalnya kalo apa ahlinya disini om aku dulu sebelum kerja di dawet juga udah pernah kayak ikut proyekan juga di Jakarta sebelum di Surabaya kan Jakarta dulu Jakarta aja 93 94 95an aku masih di Jakarta di kompleksi iya di toko iya proyek iya jadi pauga iya pauga pernah? iya pernah mas jadi cepe mas kalo kerja di kompleksi kan setengah hari lah kalo hari 1 minggu aku keluar om nyambi nyambi jadi pauga sampe dimarin sama bosnya eh kamu gak takut dibawa pamung peraja dulu kan bukan 1 minggu pamung peraja iya kabel sekarang terus 98 adik-adik saya jualan di Surabaya aku diajak ayo ke Surabaya yuk pertama kali jualan dapet di Surabaya 500 rupiah mas 500 rupiah 98 kelilingan keliling dari 500 terus 750 800 1000 rupiah terus 2000 3000 5000 5000 6000 6000 terus yang durian dulu pertama kali buka di Surabaya kan 10.000 dari 10.000 naik lagi 13 13-15 itu yang terlama bisa sampe 5 tahun lebih 5 tahun nanti 13 15 15 itu sebelum pandemi juga masih pernah tembus yang durian 20.000 loh terus turun lagi kena pandemi turun lagi 15 perlahan lagi naik sekarang jadi 18 15 kalau dulu aku aku aja kalau pesanan mendapat durian itu pernah terbanyak itu 875 porsi itu terbanyak kalau yang buah bawa durian buah itu bisa habis kata pernah mas 200 buah itu 4 hari habis kalau daging durian ini pokoknya lumayan lah yang penting jangan takut gagal perlu dicoba pokoknya seintinya sabar telaten aku coba di apa jangan takut gagal lah pokoknya usaha itu perlu telaten yakin lah pokoknya coba coba aku yang mana disini aku pernah gagal pernah satu hari cuma dapat satu porsi juga pernah om di obrak iya pernah di obrak sama iya iya di obrak-obrak dari sana seru geser lagi geser lagi pernah lah mas geser mas oh iya iya pernah itu sedih di Patang Pulew iya tahu orang balik modal iya tahu mas yang penting usaha harus harus digagal telaten juga jangan lupa 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 kann preferences tidak lupa jenis